Halo everyone, welcome back again dan kali ini gue bakal mengupdate salah satu token mempopuler kedua yaitu token Siba Inu dimana sekarang ini ada sebuah good news menarik untuk token Siba Inu tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior do your own research disini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas so apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab oke jadi untuk saat ini gue buka langsung di koin market cap ya mengenai token Siba Inu karena untuk kondisi market cryptocurrency per hari ini masih mengalami penurunan atau sedang merah-merah makanya sekarang kita langsung saja buka token Siba Inu dan per hari ini Siba Inu pun masih mengalami penurunan sekitar 0,77% dan harganya sekarang di 0,40 di belakang, 1,122 USD dan dari segi peringkat masih tetap bertahan di peringkat 14 ya by data koin market cap oke jadi pembahasan kita kali ini menurut gue sekarang sebetulnya ada sebuah good news menarik untuk token Siba Inu bahwa Siba Inu itu sebetulnya sekarang ada sebuah pelistingan gitu ya di salah satu bursa yang berbasis di Inggris ya dan beroperasi di London dan begitu pun dengan bursa tersebut sudah memiliki regulasi dan juga legalitas dari negara Amerika, Kanada dan juga Eropa ini menarik banget ya tetapi ternyata dari harga Siba Inu walaupun adanya sebuah pelistingan ini tidak mampu mengangkat dalam sebuah harganya malah disini Siba mengalami penurunan 0,89% oke jadi disini pembahasan kita kali ini mengenai token Siba Inu ya mungkin untuk orang-orang kita ya orang-orang lokal khususnya untuk orang-orang Indonesia yang masih menahan token Siba Inu dan mungkin ini lebih cenderung kehalusinasi bahwa Siba bisa mencapai harga 1 cent tetapi ternyata berbeda cerita dengan armi-armi Siba Inu ataupun holders dari token Siba Inu yang di luar negeri ya entah Amerika atau mungkin di luar-luar negeri intinya karena beberapa investor di luar negeri masih meyakini bahwa Siba mampu mencapai ke harga 1 cent dream atau tepatnya di 150 rupiah dan itu akan menjadikan financial freedom ini sangat luar biasa ya ketika memang Siba bisa mencapai ke harga 1 cent dan sekarang ada sebuah perhitungan terlebih dahulu ya padahal Siba aja sekarang harganya masih di bawah 1 rupiah tetapi perhitungan tersebut sudah diperhitungkan sejak awal gitu ya atau sejak saat ini ini menarik banget ya untuk kita bahas dan mungkin untuk Siba Inu pada kala itu pas pertama kali di launch beberapa armi juga tidak percaya bahwa Siba mampu mencapai ke harga 1 rupiah ya karena ya mungkin kita perhitungan mengenai mekanisme dan juga sistem matematis Siba Inu ingin mencapai ke 1 rupiah pada kali itu harus mencapai market cap sekian 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 dan juga sekian begitu pun dengan saat ini Siba ingin mencapai ke harga 1 cent yaitu membutuhkan market cap di atasnya bitcoin saat ini sementara untuk market cap bitcoin saat ini aja itu sudah tinggi banget itu sungguh di luar mimpi sekali ya tetapi ternyata ya disini beberapa armi masih banyak juga yang meyakini Siba suatu saat mampu mencapai ke harga 1 cent dan ini bukan soal harga tetapi ini hanya soal waktu saja nah ini menarik banget untuk kita bahas kira-kira seperti apa untuk informasi lebih lengkapnya so gak perlu banyak basa-basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya dan untuk informasi yang pertama disini diangkat oleh media watcher.guru Siba Inu bagaimana 3.000 USD dapat mendapatkan Anda 2,5 juta USD jika Siba Inu mencapai ke harga 1 cent menurut gue ini adalah salah satu hitung-hitungan yang tidak perlu dibeberkan juga sih ya karena kita sendiri pun bisa lah ya untuk menghitungnya kita investasi 100 USD di Siba Inu ketika Siba mencapai ke 1 cent ya itulah yang akan kita dapatkan tetapi ya disini perhitungannya dari awal ya sejak saat ini ketika memang Siba ingin mencapai ke harga 1 cent tetapi entah kapan ini akan terjadi karena target orang-orang kita dengan target orang-orang luar itu berbeda dan gue rasa setiap individual itu targetnya masing-masing akan berbeda ya mungkin untuk gue sendiri Siba mencapai ke 10 rupiah aja itu bakalnya gue take profit ada juga mungkin orang-orang yang berinvestasi di Siba Inu ketika Siba mencapai di 1 rupiah atau 2 rupiah itu akan take profit ya tetapi disini sebagian besar beberapa orang luar gitu ya menargetkan Siba mencapai 1 cent itu baru mereka akan take profit ya ini secara garis besar yang gue simpulkan dengan apa yang ada di dalam media watcher.guru mimpi 1 cent masih hidup dan juga ambisi Siba Inu untuk mencapai 1 cent bisa bertahan sampai beberapa dekade investor awal menghasilkan jutaan hanya dengan investasi 1.000 USD ke Siba Inu mengubah kekayaan finansial mereka selamanya namun peluang menghasilkan lebih dari 1 juta USD juga dapat tetap terjangkau bahkan bagi investor yang terlambat memasukkan token menurut perhitungan kami investor dapat menghasilkan 2,5 juta USD dengan investasi 3.000 USD saja ke Siba Inu hari ini jutaan bisa datang ketika Sib mencapai angka ajaib di One Cent Dream nah jadi kurang lebih seperti ini ya jadi mimpi 1 cent masih hidup artinya beberapa investor token Siba Inu masih sangat yakin dan juga percaya Siba suatu saat mampu mencapai karga 1 cent walaupun disini sudah disimpulkan ya jadi bisa bertahan selama beberapa dekade artinya Siba masih membutuhkan waktu yang cukup lama ketika memang Siba ingin mencapai karga 1 cent dan bahkan disini ada juga mungkin beberapa bukti ya investor awal menghasilkan jutaan hanya dengan investasi 1.000 USD ya mungkin sejak awal kali di launch-nya untuk Siba Inu dan begitu new all time high di tahun 2021 tepatnya ya mungkin untuk Siba Inu mencapai di 1 rupiah lebih ya disitulah dengan beberapa orang yang hanya berinvestasi 1.000 USD saja dan menghasilkan jutaan USD dan mungkin mimpi itu sekarang masih tetap nempel di kalangan investor ketika Siba akan mencapai ke 1 cent ya uang kita akan berubah menjadi jutaan USD dan bahkan disini juga untuk bagi investor saat ini masih memiliki harapan dan belum terlambat ya untuk memasukkan investasi di dalam token Siba Inu tetapi ini sekali lagi disclaimer gue bukan menyuruh kalian untuk kalian membeli token Siba Inu hari ini saat ini dan mungkin minggu depan ya enggak ya tetapi kalian riset secara mandiri kalian di order terlebih dahulu kira-kira bagaimana menurut kalian potensi Siba Inu di masa depan apakah masih memiliki harapan untuk ke harga 1 cent atau mungkin hanya sekedar halusinasi saja dan ini hanya sekedar perhitung-hitungan sistem matematisnya saja ya mungkin dari kalian juga sudah paham bagaimana cara menghitung ketika kita investasi sekian dan ketika harganya mencapai sekian kita mendapatkan keuntungan sekian ya ini hanya berdasarkan perhitungan saja dan disini juga sudah diulas kembali gitu ya menurut perhitungan kami investor dapat menghasilkan 2,5 juta USD ketika hanya investasi sekedar 3.000 USD saja dan itu pun di saat Siba mencapai ke harga 1 cent ya dan ini adalah salah satu angka ajaib karena memang masih sangat jauh sekali untuk Siba mencapai ke harga 1 cent ketika kita perhitungkan dari harga saat ini hanya saja ini berdasarkan soal waktu ya bukan berdasarkan soal harga saat ini dan untuk informasi selanjutnya disini good news untuk token Siba Inu ternyata Siba Inu telah didaptarkan ataupun di listing juga oleh salah satu exchange yaitu BTCC ya jadi Siba ternyata sudah terdaftar juga nih atau di listing sekitar tanggal 3 Maret kemarin tetapi ternyata walaupun Siba telah didaptarkan di salah satu bursa ini harganya masih tetap lemah ya entah ada apa nih apakah dengan kondisi market sedang turun atau mungkin memang belum ada aja nih hype-nya Siba Inu di salah satu exchange BTCC ini dan disini dari BTCC sendiri atau platform perdagangan kriptokaransi yang berbasis di London yaitu BTCC telah mengumumkan bahwa mereka telah menambahkan Siba Inu ke dalam daftar kriptokaransi yang didukung komunitas Siba Inu di Twitter sangat gembira dengan mengumumkan tersebut mengungkapkan apresiasi mereka yang kuat atas daftar tersebut keputusan BTCC untuk mendapatkan Siba Inu dalam sebuah platformnya diharapkan dapat memberikan lebih banyak peluang perdagangan bagi masyarakat pertukaran telah menawarkan layanan perdagangan kriptokaransi sejak didirikan pada tahun 2011 artinya untuk si Extings ataupun platform BTCC ini adalah salah satu perusahaan yang sudah berdiri di atas 10 tahun karena berdirinya pada tahun 2011 ya artinya ya sekisaran 12 tahunan lah untuk si BTCC ini sudah beroperasi ya dan tepatnya di negara Inggris dan disini juga komunitas Siba Inu ya di Twitternya sangat gembira sekali pastinya sangat gembira sekali karena informasi ini adalah salah satu informasi good news juga atau informasi bagus untuk token Siba Inu walaupun memang dari harganya tidak ngangkat sama sekali dan itu terdaftar di Inggris dan juga memegang lisensi kripto Amerika Serikat Kanada dan juga Eropa penambahan Siba Inu ke daftar pertukaran token yang didukung adalah bagian dari daftar baru yang lebih besar yang juga menjakub CFX ada ACH ada Core NVDA dan juga AMD daftar token Siba Inu BTCC menyoroti meningkatnya popularitas coin mem di antara bursa arus utama jadi walaupun si BTCC ini adalah salah satu bursa yang berbasis di London atau negara Inggris tepatnya dan dia juga sudah teregulasi atau sudah memiliki izin negara Amerika Serikat Kanada dan bahkan Eropa ya jadi memang sudah aman sekali untuk beberapa investor ketika ingin membeli token Siba Inu di bursa BTCC karena memang dia sudah teregulasi di beberapa negara dan bahkan di bagian Eropa dan disini untuk Siba Inu sendiri terdaftar di petukaran BTCC bukan hanya Siba Inu saja disini juga dibarengi dengan beberapa altcoin lainnya seperti si FX ACH Core NVDA dan juga AMD ya jadi memang bukan Siba Inu saja yang telah didaftarkan tetapi disini ada beberapa altcoin lainnya yang sudah terdaftar juga di salah satu bursa yang berbasis di Inggris yaitu BTCC dan bahkan disini untuk token Siba Inu di BTCC menyoroti meningkatnya popularitas coin meme di antara bursa arus utama sebetulnya ya disini banyak juga sih ya yang terpikat atau mungkin tertarik dengan token Siba Inu hanya saja yang mungkin beberapa investor tersebut masih berpikir dua kali karena dengan keadaan makro ekonomi saat ini dan juga informasi-informasi negatif yang masih berteparan di ruang industri kriptokaransi ya semoga saja di beberapa hari ke depan Siba Inu mampu terangkat dalam sebuah harganya walaupun saat ini masih mengalami penurunan hampir 1% oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dengan token Siba Inu sekali lagi disini gue ingin disclaimer buat kalian apabila kalian masih memiliki harapan silahkan kalian hold token Siba-nya tetapi apabila kalian sudah tidak percaya dan bahkan tidak yakin Siba bakal mencapai new O-time high atau mungkin mampu ke 1 rupiah lagi yaitu silahkan kalian pertimbangkan apabila kalian ingin menjual ya silahkan juga ya disini tidak ada yang melarang sama sekali bahkan gue sendiri pun tidak bisa memaksa kalian untuk hold tambah muatan atau mungkin apalah itu ya jadi selebihnya kalian dior masing-masing dan juga kalian pertimbangkan masing-masing oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye-bye selamat menikmati